Oke, selamat datang di channel Sukang Setiawan Kali ini Kita akan coba untuk Membuka File yang berekstensi ZIP atau RAR Di handphone Android Disini saya menggunakan Redmi Note 8 Oke, saya sudah siapkan Sebuah filenya Kita buka file manager dulu Nah, misal kita Akan buka Font.zip ini Oke, kalau di Kalau di laptop kan ada Aplikasi WinRAR atau WinShip kan Jadi itu sangat mudah untuk Membukanya, tapi di Android ini Gimana caranya? Pertama kita buka aplikasi Google Play Store Nah, seperti ini Kemudian kita masuk ke search bar Kita cari RAR Oke, kita search Nah, disini ada aplikasi RAR Lab Kita lihat dulu Ukuran filenya Cuma 6.4 MB Bisa untuk membuka file RAR Dan lain sebagainya Kalau kita lihat dari komennya Bintangnya lumayan bagus Oke, kita install aja dulu Oke, sudah selesai Oke, sudah selesai Installing Nah, seperti ini Kalau ada notif seperti ini Kita klik alone Kita klik alone Sudah Tadi kita siapkan Sebuah file Di folder download Folder download Kita buka Nah, disini ada Font.zip Kita coba Untuk buka Atau Extract Kita klik seperti ini Nah, disini Sudah muncul Font-fontnya Yang ada dalam file Zip tadi Misalnya kita mau Mengekstraknya Kita klik disini Kita klik Tahan Kita Mau Extract Dalam folder Font Atau Kalau yang kedua ini Extract here Berarti di luar Di luar Foldernya Kita Pilih yang Extract to font aja Biar rapi Nah, sudah Kita klik One Nah, disini Sudah ada File Folder font Nah, seperti ini File-nya sudah bisa Kita install Di Komputer Atau Laptopnya Oke, itu tadi Kalau file-nya Dengan Extensi zip Sekarang kita coba Kalau extensinya RAR Apakah juga bisa Disini ada Sebuah file SOP Peminjaman Alat Ruang .rar Kita coba Untuk Extract Kita klik Dan tahan Kemudian Pilih Extract to SOP Peminjaman Teruang Nah, sudah Ini Sudah ada Di dalam Folder SOP Tadi Kita klik Dan kita Coba Untuk Buka Kita klik Nah, kita Buka Pakai WPS Office Nah, disini File-nya sudah Bisa Dibuka SOP Peminjamannya Oke, sekian Tutorial Cara membuka File zip Atau RAR Di Handphone Android Jika ada Pertanyaan Silahkan Tulis di Kolom Komentar Jangan lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Share Agar Channel Ini Semakin Berkembang Terima Kasih Sub indo by broth3rmax